Berikut ini adalah sebuah kasus kelainan yang terjadi pada sekitar trimester ketiga di mana kasus ini nyaris tidak bisa dibedakan dengan kasus kehamilan pada normal umumnya hanya ada beberapa tanda yang kita amati pada janin yang mencurigakan sebuah kelainan bawaan jadi ini adalah kondisi di mana pasien dirujuk dengan kondisi air ketuban yang berlebihan atau istilahnya polihidramnion sementara dari awal tidak ditemukan adanya kecurigaan kelainan saat dilakukan pemeriksaan kita melihat betapa besar air ketuban jumlahnya ini dan bayi bergerak dengan aktif jumlah air ketuban sendiri seharusnya konstan dia dipengaruhi oleh bayi yang minum dan berkemih jadi air ketuban itu adalah produksi dari minumnya bayi dan berkemih yang merupakan suatu proses kontinu jadi apabila diketahui kondisi air ketubannya berlebihan maka kita harus memikirkan apakah ada kelainan pada proses minum atau ada sesuatu kondisi yang mencurigakan disini kita mengamati bentuk wajah secara sepintas kita lihat tidak ada kelainan namun sekali lagi apabila kita mengamati dengan lebih detail terlihat adanya suatu keanehan dari bentuk wajah terutama bagian hidung bibir atas dan daku bawah dimana tidak seimbang antara rahang atas atau daku atas dengan daku bawahnya pada rekonseksi gambar wajah kita lihat seolah-olah hidungnya sedemikian mancung dan rahang atasnya terlihat menjorok ke depan padahal sebenarnya kasus ini adalah kasus dimana rahang bayi bagian bawah atau rahang atas istilahnya maksila rahang bawah mandi pula rahang bawahnya ini terlihat kecil istilahnya adalah micro benatia sekali lagi kita memperhatikan perhatikan bagian hidung yang seolah-olah mancung ke depan sementara bagian rahangnya ini masuk ke dalam bisa dibilang seperti menyerupai paruh burung ini adalah suatu kelainan yang kita namakan micrognatia yang biasanya terjadi pada sebuah sindrom kondisi kehamilan kelainan bawaan yang pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan Perancis istilahnya adalah Pierre Robin sindrom atau bahasa tulisannya Pierre Robin sindrom nah sekarang kenapa kita bisa melihat lambung terisi dan kandung kencing yang normal sementara air ketubannya berlebihan sementara disini kita melihat struktur otak struktur otak tidak ada masalah nah disini kita mengamati lapisan otak bagian otak bagian dalam normal kita melihat bola mata juga normal jadi secara logika kalau lambung terlihat artinya bayi itu masih bisa menelan namun dalam kasus Pierre Robin sindrom ini umumnya terjadi istilahnya adalah laringo malasia dimana lidah bayi ini tidak bisa menelan jadi lidahnya jatuh ke belakang menutupi tenggorokan jadi meskipun air ketuban yang masuk bayi ini tidak bisa menelan dengan baik jadi seolah-olah air ketuban yang masuk ke dalam lambung itu hanya tertelan begitu saja jadi kita bisa melihat lambung yang terisi kemudian kita bisa melihat kandung kencing yang normal jadi seharusnya air ketubannya dalam jumlah yang netral normal kenapa dia berlebihan jadi kita melihat air ketuban sangat-sangat banyak memenuhi rongga perut sibu sementara struktur-struktur lain kita tidak menemukan adanya kelainan bawaan disini kita melihat struktur kaki kita tidak melihat adanya kelainan kita amati kemudian ada struktur bagian tangan yang kita amati rekonstruksi bentuk tangan juga tampak normal disini kita bisa melihat jari-jarinya terlihat normal kemudian kita amati jantung tidak ada kelainan pada area jantung normal jadi kemudian kita kembali untuk melihat bagian wajah yang menjadi fokus kelainan pada bayi ini prognosisnya sendiri sebenarnya baik hanya memang dari penampilan jika kita melihat memang ada kelainan pada wajahnya dimana seolah-olah wajahnya berbentuk menyerupai paruh burung dimana bagian daku ini masuk ke dalam jadi seolah daku bawah ini lebih kecil dengan rahang atas yang lebih menonjol istilahnya adalah micrognatia biasa terjadi pada kasus yang kita namakan pier robin atau pier robin sindrom dan umumnya bayi ini tidak bisa menelan dengan baik sehingga kemungkinan air ketuban berlebihan ini akibat bayi tidak bisa menelan secara sempurna air ketubannya sayang sekali keambilan sudah mencapai aterem cukup bulan sehingga kita perlu meedukasi orang tua bahwa ini kelainan yang kemungkinan bermasalah kemungkinan kemungkinan